Sedikitnya 620 atlet e-sport berlomba untuk menjadi yang terbaik pada kejuaraan e-sport Piala Rektor Universitas Insan Budi Utomo Kota Malang tahun 2024. Kejuaraan yang berlangsung selama dua hari ini diperlombakan dua jenis kategori, yakni Free Fire dan Mobile Legends. Sedangkan untuk tingkatannya, sesuai dengan usia maupun sekolah mereka, yakni tingkat SMP, SMA, mahasiswa dan umum. Tingginya animu anak muda yang berkompetisi menunjukkan bahwa mereka yang masuk dalam Gen Z bisa melakukan hal positif dengan gadget yang mereka miliki. Kami berharap bahwa banyak anak-anak muda saat ini tentu sangat tertarik sekali dengan e-sport ini. Tentu ini adalah menjadi kompetisi yang lebih mati, apalagi hadiahnya juga luar biasa dan pesertanya juga banyak. Ini adalah menjadi satu terpatu mengharapkan yang positif dari e-sport ini untuk anak muda, agar tidak berpikirannya negatif. Apalagi itu dibalkoni dan menjuangkan atlet. Kami berharap dengan e-sport festival ini, nanti akan ada atlet-atlet yang bisa mewakili Kota Malang untuk melaksudkan ataupun melaksanakan kompetisi-kompetisi yang lebih tinggi lagi. Sementara itu Ketua Jabang Olahraga e-sport Indonesia Kota Malang Nurholis Sunu Yaekom menuturkan kejuaraan kali ini sekaligus sebagai ajang pencarian bibit atlet baru e-sport yang nantinya diproyeksikan masuk dalam kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Port Prof Jawa Timur tahun 2025. Sedangkan untuk target Kota Malang mampu meraih lebih dari dua emas. Kita siapkan juga karena ini kaitannya juga persiapan Port Prof dan karena itu saat ini juga kita sekaligus mau mengambil selensi supaya kita tahu potensi atlet Kota Malang ini untuk mempersiapkan Port Prof. Target untuk Port Prof nanti seperti apa? Kalau Port Prof itu yang kemarin kan kita kehilangan emas tahun ke depan. Sebelumnya kita mendapatkan dua emas. Kalau ini kalau bisa kita bisa minimal dua emas. Untuk sistem kejuaraannya adalah sistem gugur. Para atlet ini masing-masing memiliki tim yang terdiri dari lima orang. Selain itu, peserta menggunakan paket data pribadi dan ponsel pribadi saat bertanding nantinya. Sehingga setting dan pemilihan handphone serta skill menggunakan aplikasi menentukan mereka untuk bisa menjadi juara. Dari Kota Malang, Arief Mas Bukhin melaporkan.